Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman Untuk mendapatkan pemberitahuan Apabila ada video yang baru Silahkan subscribe Dan tekan tombol loncengnya Halo sahabat Abi dan Umi Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya Mari kita belajar bersama kembali Di tema yang keempat Keluargaku Subtema yang pertama Anggota keluarga Nah untuk pembelajaran hari ini Mari kita bersama-sama Membimbing buah hati kita Memasuki pembelajaran yang kedua Ayo mengamati Kita lihat di bawah ada gambar keluarga Udin Dan orang tuanya sedang melaksanakan kegiatan olahraga Nah di bawahnya sudah ada teks Kita bersyukur atas karunia Tuhan Satu contoh karunia Tuhan adalah kesehatan Agar tetap sehat keluarga ku selalu berolahraga Ayah senang berjalan kaki Ibu senang bersama teman-temannya Udin senang bersepeda Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo bercerita Ayo bercerita Pernahkah kamu berolahraga bersama orang tua Pasti semuanya mengalami ya Pernah melaksanakan kegiatan olahraga bersama Apa jenis olahraganya Wah banyak ya Ada main bola Ada lari pagi Dan lain sebagainya Kapan waktunya Kalau lari pagi Biasanya pagi-pagi ya Biasanya di hari minggu Kumpul bersama ayah ibu Bagaimana perasaanmu pada saat itu Wah pasti senang sekali ya Ceritakan kepada temanmu Nah nanti aktivitas olahraga bersama keluarganya Bisa diceritakan kepada teman Di sekolahnya Kita lihat lagi di bawahnya Ayo mencoba Nah disini sudah ada dua kelompok ya Yang akan melaksanakan kegiatan olahraga Nah disini ada kelompok Edo Dan ada kelompok Udin Misalnya kelompok Udin diberi nama kakak Kemudian kelompok Edo diberi nama adek Nah mereka akan berolahraga di lapangan Nanti mereka akan belajar gerak lokomotor Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat Dimana bagian tubuh tertentu itu bergerak Atau berpindah tempat Itulah yang disebut dengan gerak lokomotor Sebelum melaksanakan kegiatan olahraga Kita baca dulu yuk tekstnya di bawah Disini ada Jadi setiap kegiatan berkelompok itu harus membutuhkan kerjasama yang baik ya Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Nah nanti kalau di sekolah akan dicontohkan sama bapak ibu gurunya Mengenai gerak lokomotor Nanti perhatikan contoh gurumu ya dengan baik Kita teruskan lagi Ayo mencoba Di kelas Udin punya banyak teman Udin dan Edo saling bertanya nama anggota keluarga Sambil berolahraga Tanyakan nama anggota keluarga temanmu Tanyakan nama ayahnya Tanyakan juga nama ibunya Jika temanmu memiliki kakak atau adik Tanyakan namanya Setelah itu ucapkan terima kasih Nah untuk melakukan kegiatannya Kita lihat gambarnya lagi Nah seperti ini gambarnya Nanti misalnya bagian kelompok Udin Berjalan ke depan Kemudian kelompok Edo berjalan ke depan Nah garis ini Jangan sampai terinjak ya Ini sebelumnya harus ada jarak Kurang lebih 10 meter Nanti ketika ada abah-abah dari gurunya Maju Berarti harus maju Otomatis nanti akan bertemu saling berhadapan Nah nanti ketika saling berhadapan Silahkan ngobrol disini Ngobrolnya yaitu bisa menanyakan nama ayahnya Kemudian nama ibunya Jika memiliki adik atau kakak Silahkan ditanyakan Setelah selesai Jangan lupa ucapkan terima kasih Kemudian nanti Edo bergerak lagi Mundur ke belakang Kemudian Edo juga mundur ke belakang Nanti berikutnya Kelompok yang ini dan kelompok ini Satu orang satu orang ke depan Otomatis akan ketemu lagi Dan silahkan tanyakan nama Anggota keluarganya Nah itulah cara bermainnya Kita lihat lagi Pembahasan yang tadi Berarti sudah sampai ke sini ya Nah kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo menulis Tulislah nama keluargamu Nah nanti setelah selesai berolahraga Silahkan di sekolah tulis Namaku Disini isi ya Sesuai dengan nama masing-masing Kemudian disini ada Nama ayahku Kemudian ada Nama ibuku Nah nanti setelah selesai Silahkan tunjukkan kepada bapak dan ibu gurunya di sekolah Nah yang terakhir Untuk kegiatan bersama orang tua Mintalah siswa menceritakan nama anggota keluarga satu temannya Nah nanti orang tuanya setelah anaknya pulang Silahkan bisa dikonfirmasi Untuk menanyakan nama anggota keluarga satu temannya Atau mungkin jika memungkinkan silahkan dua temannya Demikian pembelajaran hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton